Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita butuh sebuah refreshing dulu nih, kayaknya apa sih yang bakalan dibahas nanti kita lebih dalam gitu. Oke, nah mungkin sebelum itu kita akan lihat dulu cuplikan berikut ini di layar kaca Anda sekalian. Hidup itu tak semudah yang dibayangkan. Terkadang semuanya terasa begitu sulit. Tolong segera bayar uang pinjaman Anda. Jika tidak, dalam pegawai hari ke depan, rumah Anda akan kandisikan. Terima kasih. 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 Jadi hutang buruk ini banyak terjadi mungkin karena ilmunya yang masih kurang Jadi masalah yang datang ke kita atau ke orang yang tersebut lagi berhutang Itu masalahnya lebih besar daripada ilmunya Akhirnya stres Jadi penyebab stres itu Masalah yang datang lebih besar daripada ilmu yang dimiliki Jadi masalah hutang kadang bukan masalah angka tapi masalah mental Contoh banyak tuh orang yang hutangnya miliaran bahkan triliunan Mungkin Mbak Pidi bisa lihat di Google ya Atau di berita-berita portal di TV juga Tuh santai-santai aja tuh pengusaha Tapi kita cek di berita-berita juga ada yang hutangnya cuma jutaan ada ratusan ribu Itu ada efek negatif ada yang saling melukai Kemudian lebih parahnya di temperamental gitu ya Jadi masalahnya ke personalnya yang kita merahi istri kita, anak kita Itu yang berbahaya sebenarnya Jadinya merusak hubungan sama keluarga, saudara Apalagi kalau misalnya masalah hutangnya sama kakak, sama adik Takutnya nanti merusak hubungan kakak-adik juga Jadi hutang buruk ini banyak disebabkan yang pertama mungkin karena gaya hidup yang salah Jadi gaya hidupnya melebihi pendapatannya Nah itu yang harus dicatat Jadi misal pendapatan 5 juta, gaya hidup 10 juta, itu masalah juga Kemudian ada juga yang disebabkan mungkin karena bisnis Jadi di awal merintis bisnis itu sudah memakai hutang Padahal pada saat merintis, bisnis itu profitnya belum jelas Cicilan, jelas Nah ini yang jadi masalah juga Makanya di dalam bisnis khususnya Di awal itu sebaiknya kita usahakan dengan modal apa yang kita miliki Misal banyak hal yang kita bisa lakukan Banyak teman-teman saya juga, termasuk saya juga Untuk recovery waktu saat saya berhutang Yaitu dengan, ya memulai dengan apa adanya gitu Jangan sampai melunasi hutang dengan hutang Itu jadi kayak gali lubang Jadi jangan sampai, oh betul, jangan memaksakan ya Ya betul, jadi Nah, apakah boleh berhutang di bisnis? Boleh Pada saat bisnisnya itu growth Pada saat bisnisnya terproyeksi Oh, saya bisa nih ngejual 3.000 Kemampuan saya, tim saya bisa ngejual 3.000 pakaian misal 3.000 piece Nah, sedangkan modal yang ada cukup untuk 1.000 Kalau sudah terproyeksi seperti itu Pada saat growth Berhutang boleh-boleh saja Jadi sebenarnya yang fakta yang sering terjadi di lapangan Biasanya kan pengusaha memulai Untuk berhutang itu ketika mau memulai bisnis ya Karena cari modal gitu ya Sebenarnya itu harus dibalik mungkin ya Nanti aja hutangnya ketika bisnisnya sudah ada proyeksi Gimana pendapatannya gitu ya Jadi yang terjadi adalah pada saat merintis bisnis Terlalu mungkin, kalau bahasa saya, terlalu idealis gitu Nah, ya Jadi sesuatunya harus sesuatu dimulai dengan uang Padahal kenyataannya Banyak pengusaha yang lahir dan hebat itu tanpa dimulai dengan uang Bisa dimulai dengan knowledge Bisa dimulai dengan koneksi Jadi saya ingin cerita waktu saya bangkit ya Jadi awal itu saya dulu bisnis itu sambil kuliah Semester tujuh, saya mau memulai bisnis Jadi awalnya mungkin pada saat saya pertama kali kuliah Terus kemudian mau lulus, mindsetnya Saya ya jadi pengen kerja aja Nah, kemudian pada semester tujuh, mindset saya berubah Saya ingin jadi entrepreneur pada saat itu Akhirnya, yang pada saat itu yang saya tahu Yang mau bisnis itu, ya sudah cukup action Nekat aja, itu yang saya tahu dulu tuh Nah, maka saya memulai dengan kenekatan Pada saat itu, kemudian Saya memulai dengan kenekatan saya gitu Akhirnya, saya membangun sebuah bisnis Bisnis konvensional, ya offline Kemudian, ya Ambrukelah bisnis itu Karena mungkin bisnis saya tidak tervalidasi dengan baik Dari segi market, kemudian potensial ke depannya seperti apa Jadi mirip ini lah Masih validasi kita bisnis kaset kita Di jaman seperti ini Betul Iya kan? Jadi, masalah validasi yang saya dulu masih kurang Nah, pada saat kemudian Ternyata bisnis saya tidak tervalidasi dengan baik Jatuh Ya, kalau jatuh meninggalkan hutang Karena kan ada operasional yang saya dulu nombukin Ada alat-alat yang terdepresiasi Yang menyusut gitu ya Itu yang jadi masalah gitu ya Nah, kemudian apa yang saya lakukan pada saat bangkit Itu, itu jujur Bisnis online Oke Karena dulu waktu saya bangkit itu saya tidak pernah Apa ya? Maksudnya saya tidak punya uang Kan lagi minus nih Tidak punya uang dong untuk memulai bisnis baru Ya Misalnya menyewa tempat harus pakai uang Ya Kemudian produksi barang harus pakai uang Ya, akhirnya saya dulu itu konsepnya adalah Ya udah, saya datang ke pasar baru Saya ingat dulu toko aksesoris Kemudian saya izin ke si pemilik tokonya Untuk menjualkan produk mereka Gitu ya Saya izin seperti ini Boleh nggak saya jadi reseller Saya izin foto ya Saya ingat dulu waktu jaman-jamannya Blackberry lagi hot-hotnya lah Lagi hot-hotnya Lagi in banget ya Lagi in banget Itu saya ingat BB saya, BB Pearl kalau gak salah Saya foto, cekrek, cekrek, cekrek Saya upload ke online Saya upload ke Facebook dulu Social media Karena pengetahuan saya untuk bikin website dulu masih kurang Kan saya berpikir Nah, yang gampang di upload doang deh di Facebook Nah, ternyata Ada penjualan Dan karena saya tidak punya modal Saya meminta konsumen untuk transfer uang Duluan Pada saat mereka transfer duluan Nah, saya akhirnya belanja Ke pasar baru Pasar baru Setelah ada uangnya Ya, prosesnya seperti itu Sampai akhirnya ter-recovery semua Oh, gitu ya Oh, gitu Dari situ itu titik baliknya ya Dari situ ada dapat hasil sedikit demi sedikit ya Iya lah, tentu lah Jadi pada saat kita recovery Kesabaran yang penting Karena sesusah gitu Kita berharap sesuatu yang Kerusakannya lama Berbaiknya sebentar Masalahnya Berhutang ini Biasanya Kerusakannya udah lama Cuma kita yang gak sadar-sadar Kita tersadar pada saat Udah tenggelam terlalu jauh Nah, itu Itu yang jadi masalah Nah, disini kan ada tagline Bebas hutang Dalam 30 hari Mungkin Yang dimaksud disini Adalah lebih ke Belonggu mental Oke, benar Benar sekali Jadi Kan yang namanya berhutang itu Bikin gak enak tidur Nah, iya Gak enak makan Betul Gak enak beraktifitas Jadi Kalau bahasa guru saya Kayak diperbudak Dulu kita makhluk merdeka Yang tidurnya Makan enak Sekarang berubah Gara-gara hutang Tidur gak enaknya Takut ditagi Ngangkat telepon itu Is takut ini Takut di kolektor Teleponnya nomornya tidak dikenal Oh iya, itu menakutkan sekali Jadi Itu Jadi ternyata Yang kita harus Selesaikan Dalam Masalah hutang ini adalah mental Kata guru saya Ingat saya Banget Kata-kata itu Yang namanya hutang Bukan masalah angka Contoh Maaf Ini saya menyanyi Mbak Fidi misal Mbak Fidi berhutang 400 juta Udah deh Jangan kasih 400 juta Untuk lumasin hutang Mbak Fidi Kasih aja 800 juta Setahun kemudian Hutangnya 800 juta Mbak Fidi Nice dong Berarti kan disini Bukan masalah teknis Tapi masalah mental Bener gak? Ada karakter yang harus dirubah Nah Banyak hal-hal yang Mungkin secara mental Secara mindset Yang ingin saya Bahas disini Ya Jadi mungkin Yang namanya Kaya miskin itu Bukan keadaan Kaya dan miskin itu Mentalitas Contoh Banyak tuh Yang terlihat kaya Mobilnya bagus Ternyata hutangnya banyak Ya kan? Ya itu yang jadi Belenggu gitu ya Jadi Disini Kaya dan miskin Bukan masalah Keadaan Tapi masalah Secara berpikir Ya Jadi kalau misalnya Kita miskin Kitanya fokus di Spending gitu ya Jadi Tadi gaji hidup jatuhnya Jadi Gaji yang kita dapat Lebih kecil Dibanding pengumuran kita Besar pasak Daripada dia Itu yang banyak celaka Karena Lata-lata sih Saya lihat Gengsi Ingin dilihat orang Gaya Gitu sih Kemudian Banyak juga yang fokusnya Ke lifestyle gitu Ya Dia Dia membeli sesuatu Yang konsumtif Ya Dengan sesuatu yang Dia itu mungkin Gak bisa Cicir sebetulnya Tapi dia Memaksakan itu Jadi Itu sih Yang Yang saya ingin bahas Kemudian Yang ini saya lihat-lihat Slide disini Karena saya Ngumpulin banyak hal Gitu ya Jadi Mungkin Ada prinsip-prinsip Yang harus kita ikutin Seperti yang Webinar Tiga kemarin Ada pattern-pattern Yang harus kita ikutin Betul Yang pertama Perubahan karakter Jadi Ada lima prinsip Ini saya bawain Lima prinsip Yang harus dihindari Dan tujuh prinsip Yang harus Kita lakukan Ini Dari guru saya juga Pak Hebi Saya ingin sampaikan Karena hal ini Bermanfaat Jadi beritahu banyak banget Bukan hanya saya Jadi Beliau ini Portfolio-nya banyak Bukan cuma Mas Ilham aja ya Betul Dan hampir di seluruh Indonesia Yang belajar ke beliau Termasuk saya Nanti mungkin langsung Bapak Ibu sekalian Cari gimana caranya Bisa ketemu sama Pak Hebi Ya tapi beliau juga Ada sih Websitenya Ada di dunia Kita bisa baca Terus ada di Youtube juga Oh Bisa belajar lah Di Youtube juga ya Bisa-bisa Oke Nah selanjutnya mungkin Kita langsung Ke langkah-langkah taktis Betul Jadi apa sih Yang harus kita eksekusi Apa sih yang harus kita Lakukan Terutama membebaskan Mental dari Dunggu Minimum itu kan Karena kalau mentalnya beres Biasanya secara Di lapangannya Nanti pelan-pelan Ikut beres juga Karena kalau kita Lagi tenang Biasanya Inspirasi itu banyak Benar Kalau misalnya kita lagi tertekan Boro-boro mikirin Inspirasi Padahal peluang itu Di depan mata Nah Selalu memikirkan jauh Jika tidak tahu jawabannya Masih sama Kayaknya sudah sedikit Kasih bocoran Oke Jadi Ada lima prinsip Yang harus dihindari Dan tujuh prinsip Yang harus dilakukan Jadi Ikutin aja ini Yang pertama Saya bahas dulu Lima prinsip Yang harus dihindari Jadi saya sambil lihat Ke Apa Ke temb saya Yang pertama Jangan asal berjanji Jadi Ya itu Banyak orang itu Asal berjanji Akhirnya kredibilitasnya Makin Turun Karena janji itu Iya Janji itu kan Tidak kunjung di temati Maksudnya Ketika kita berhutang Terus Misalnya Sudah waktunya bayar Kita janji Nanti deh Misalnya Lusa Atau tiga hari lagi Kayak gitu ya Jadi lebih baik Kita terus terang saja Yang Terbuka-terbuka Lebih baik Seperti yang kata mas Apa adanya Tapi kalau misalnya Kita lagi ditagih nih Sama adep kolektor Itu kan ngeri banget ya Itu gimana Kita bisa ngajak Mereka Cari kesepakatan Itu emangnya Memang bisa ya Seperti itu Kalau bicara adep kolektor Saya belum pernah Sampai ke level sana ya Cuman Berdasarkan pengalaman Pengalaman teman-teman saya Mereka juga kan manusia Iya kan Punya manusia Kita cukup bicara Dari hati ke hati Bisa dinegosiasikan Iya Makanya Kenapa sih Kita makin tertekan Karena kita menghindar Iya Jadi kan gini Ternyata pas disurvey Orang itu makin marah Pada saat orang itu Susah dihubungi Terus asal berjanji Itu kan yang dimasalah Jadi Itu yang harus kita hadapi Sebenarnya Kemudian Jangan asal Bayar giro mundur Apa itu giro mundur? Giro mundur itu gini Jadi kalau misalnya Ada semacam Cek gitu lah Jadi kalau misalnya Kamu buat hutangnya 100 juta Yaudah ini saya bayar pakai giro Isi 100 juta Nah masalahnya kalau pakai cek giro Kita bayarnya Sedangkan mendapatkan kita Tidak terproyeksi dengan baik Itu bahaya Karena kalau giro itu Ternyata kosong Kita bisa dipenjarakan Dipidanakan Tanggung jawabnya Lebih lagi ya Jadi Kemudian yang ketiga Jangan berhutang Untuk bayar bunga Atau Bayar hutang Untuk bayar hutang Itu kan ceraka ya Malah makin nambah-nambah lagi Ya mas alamnya Betul Jadi yang ada Jadi makin tertekan Malah Jadi makin membesar hutangnya Ya Jadi banyak orang Berhutang besar itu Karena Membayar hutang Dengan hutang Jadi kayak panik gitu Jadi kanan kiri oke Dari sini ditagi Dari sini ditagi Betul Betul Seperti itu Jadi kalau gak salah Istilahnya Namanya Panik finance Jadi gini Misalnya Dia hutang 1 miliar Dibangunnya dalam 5 tahun Tiba-tiba Tahun ke-6 Hutangnya 2 miliar Berarti Apa Bayangin hutang tadi 1 miliar Dibangun 5 tahun Sekarang 1 miliar setahun Berarti kan Berarti itu ada Panik finance Ya itu hutang Saking paniknya Itu banyak terjadi Makanya Seperti kita terbebas Terbelung Di hutang Yang harus kita kuatkan Adalah mentalitas Jadi Itu yang harus Kita tanda Ulang Kemudian Jangan pernah cari cara Untuk tidak bayar hutang Nah kadang ada nih Orang-orang Betnya udah ada Tapi gak mau aja Dibayarin ya Ada kebetulan Jadi jangan pernah kita Melakukan trik-trik Yang kita tuh jadi menghindar Cari celah Untuk tidak bayar hutang Kabur Sebenarnya padahal Kalau mereka kabur Malah justru Ruangnya semakin sempit Yang mau kabur Terjadi kecundang Ada masalah Kita hindari Itu sih yang banyak terjadi Jadi Kalau permasalahan hutang Lucunya gini Banyak study kasus Study kasus Yang udah Apa Diceritakan sama teman-teman Saya Itu lata-rata Mentalnya Yang paling harus diperbaiki Jadi selain mental itu beres Semuanya secara teknikal Beres Terus yang kelima Jangan pernah Meminta-minta Karena itu akan membuat kita Mental jadi mental miskin Kita malah menganggap Diri kita sendiri Jangan sampai Guru-guru saya Termasuk saya Dulu gak pernah Minta-minta Untuk Ini hutang Dibayarin Jadi kita tetap berusaha Yakin bahwa Kalau kita berusaha Ingat Kalau misalnya dalam agama saya Di Islam Setiap ada kesulitan Pasti ada Kemudahan Selama kita Berusaha Dan juga pasti bakal ada Jalannya Begitu ya Kalau misalnya kita terus berusaha Dan juga pasti ada selahnya Mas Ilham dari kelima Yang tadi udah mas Ilham Jelaskan Saya mau tanya Kesatu yang paling Membahayakan diri kita Kita sendiri Kalau dilakukan yang mana Ya semuanya jadi berbahaya Semuanya berbahaya ya Makanya nih Udah jadi kayak pakem gitu Udah jangan hindari semua aja ya Jangan dipilih Ah saya mau yang ini Gak boleh Gak gitu juga sih Gak gitu ya Oke Yang tadi yang harus dihindarinya Nah sekarang mungkin yang Tujuh prinsip yang harus Dilaksanakan Ya Nah Yang pertama adalah Niat yang kuat Bahwa kita itu Ingin melunasi hutang Ya Karena Sesuatu itu tergantung Niatnya Benar Ada teman Ini diceritakan sama guru saya Itu kisah nyata Ya Jadi Dia dulu kaya Entah kenapa Tiba-tiba dia dulu Pake mobil mewah Sekarang motor Kemudian Rumahnya mewah Tiba-tiba di kosan Nah akhirnya dia tuh Ditajih gitu ya Sama vendor Nah dia tuh Niat sekali gitu Gak menghindar Gitu Jadi Dia bilang Sampai Dia itu Kalau gak salah ceritanya ya Dia pinjam Sertifikat mertuanya Dia bilang Ke vendor Nih Sebagai bukti Saya gak akan lari Saya nyat bayar hutang Nih Sertifikat mertua saya pegang Akhirnya apa Orang Yang Vendor Atau yang menagih hutang Kan melihat Kesungguhan Wah ini gak akan lari benar Sampai dia Menjaminkan Harta mungkin Yang bukan milik dia Milih mertua Betul Akhirnya apa Sekarang itu pengusaha itu bangkit Dan asetnya melebihi Hutang-hutangnya Hutang-hutangnya Hutangnya lunas dalam waktu beberapa Bulan Sebenarnya dari niatnya itu Juga bisa bikin mental kita Lebih kuat yang masih lama ya Benar Mental kita otomatis naik Otomatis naik Karena dia juga Yakin untuk bisa Membayar hutangnya Dengan niat yang gak ikhlas juga gitu ya Terus kemudian yang harus dilaksanakan adalah Hadapi kenyataan Bahwa kita itu berhutang Dan tolong Tutup hutang-hutang yang sifatnya Bunganya itu Besar sekali Jadi misalnya gini Hutang kartu kredit Ya udah minta tutup itu kartu kredit gitu Jangan dibiarkan Gak ditutup Kalau ditutup kan bunga berbunga terus Jadi Tutup Gunting Jadi hutang-hutang yang sifatnya besar Dispok Bisa gak ini hutang Udah Beres Saya akan lonasi Ini bunganya Misalnya ini katakanlah bunga Ini Yang terakhir gitu Tolong Gimana caranya kita bernegrisasi Kita hadapi kenyataan Bahwa hutang yang Menjerat kita Ternyata hutang yang bisa Membelenggu Jadi jangan sampai kabur Tadi ya Jangan sampai kabur Bikin mental kita juga Ngerasa Semakin tertekan aja gitu ya Nah yang ketiga Disiplin Jadi Banyak yang harus dilakukan Saya boleh lihat slide saya ya Boleh Ini Yang tadi sampai keberapa Tadi itu Oke ya Jadi hadapi kenyataan ya Betul Ya hadapi kenyataan Nah yang ketiga Yaitu bangun disiplin Ya Jadi Semua orang Saya yakin Pernah dong mengalami Kesulitan Pastinya Termasuk saya Mungkin pada saat saya berbicara disini Ya saya juga ada Segera ada kesulitan Tapi yang membedakan Kenapa sih mental kita kuat Ya Jadi lebih ke Pertama mungkin Problem solving Ya Jadi Jangan pernah membuat Semuanya sakit gitu Jadi masalah kayak gini tuh Gak harus Menyentuh Keluarga kita Oke Ya Jadi misalnya Kita Apa ya Emosional kita Sebenarnya ke orang lain Kita limpahkan Istri anak Gak perlu seperti itu Ini menarik Kalau misalnya kita Tadi membuat semua masalah gitu Itu sakit gitu ya Kita Misalnya kita gak Mengeluarkannya dengan cara Emosional Atau temperament Tapi misalnya kita malah Mengajak mereka untuk Bersedih-sedih juga Gitu itu Termasuk Gak boleh juga Mas Ilham Sebaiknya Sebaiknya Jangan Jangan juga ya Jadi menumbuhkan rasa frustasi nanti Malah jadi semuanya Meluarnya Jadi mungkin Lebih ke problem solving Jadi ada 4 step Gitu ya Nah Rata-rata orang situs itu Sampai 2 step Padahal ada Ada 3-4 step Yang itu bisa melisakan masalah Oh jadi setelah 2 Dia menyerah Gitu ya Jadi ada Sebenarnya mungkin Ini Kan tadi di awal bilang Orang itu stres Karena ilmunya Lebih sedikit Dibanding masalahnya Ya Termasuk Hal problem solving Contoh Ada 4 step Yang pertama Rata-rata Masalah itu bisa diselesaikan Dengan cara biasa Hanya sekedar diperbaiki Contoh Kalau misalnya Ban bocor Kita harus kemana Ketambal Sesimpel itu kan Ya Terus misalnya Atak bocor Ya tinggal ditambal Betul Nah Tapi ada masalah Yang itu berulang Contoh Misalnya kayak jalan aspal Oke Kayak di panturan Misalnya Kok jalannya rusak terus sih Setiap tahun Gak bisa dong Dengan cara ditambal saja Berarti harus ke level kedua Jadi namanya Improve Gitu Misal Dengan cara Di beton Lebih mahal Tapi beres Kita cari jalan lain Selain yang Hanya sekedar Diperbaiki aja Betul Betul Jadi itu Nah Rata-rata Orang itu Sampai ke 2 kali ini Padahal ada 3 sampai 4 Ya Nah yang ketiga Problem solving itu Yaitu Kreatif Ya Jadi bagaimana kita Mengatasi masalah kita Dengan cara kreatif Oke Dengan cara-cara yang Di luar jalur Yang biasanya Ya benar Jadi dia memikirkan Dari sisi yang lain Mungkin ya Kreatif itu ya Mungkin kita disini Kalau di agama saya Bisa belajar dari Nabi Muhammad Ya Jadi pada saat itu Beliau Kalau gak salah Mohon maaf Tolong dikoreksi Kalau saya salah Jadi meletakkan Batu Hajar Aswan Semua Kelompok Ingin meletakkan Itu Jadi Nah Nabi Muhammad Dia meletakkan Kain Terus batu itu Di atasnya 4 kelompok ini Yang Mengangkat Kreatif banget Jadi memiliki Cara lain Menangkat batunya Jadinya dapat Solusi Kena semua Dan beres Beres Nah yang keempat Ini yang harus kita Lakukan Mengubah masalah Menjadi Peluang Nah ini mungkin Akan dibahas Di step terakhir Oke Nanti karena ini Dibicara dengan peluang Nah kita Bisa kombinasikan Apa yang Bisa Urban Indo Fasilitasi Nanti Peluang-peluang Apa yang Bisa Diberikan Ya Jadi Yang ketiga Terus kemudian Sekarang yang keempat Yang keempat Adalah Memiliki kesungguhan Yang terpenting Adalah memiliki Kesungguhan Jadi Kita sungguh-sungguh Apa yang kita lakukan Itu gak asal Apa yang kita kerjakan Serius Ya kan Bayangin Ada orang datang ke kita Terus kita lihat Dia itu sungguh-sungguh Gimana Perasaan kita Pasti kita lihat Tuhan Benar Benar Tanpa kesungguhan Juga Ya hanya Niat aja Betul Betul sekali Nah yang kemudian Yang ke Sekarang kelima Bayarkan ketika Bisa Jangan Dinanti-nanti Naik nih Lucu nih Jadi Mana nih Yang harus Dibayar dulu nih Apakah yang Jumlahnya kecil dulu nih Eh ini Cukup nih Kita lunasin Bolong-bolong kecilnya Kemudian Mana nih Yang paling pendek Jangkanya Yang bunganya Yang paling berat Yang mana nih Ya kemudian Siapa nih Yang kita hutangi Itu kita gak enak banget Gitu Kita beresin Beresin Secepatnya Gitu ya Jadi Disini ada Namanya Golden Apa ya Golden Money Management Saya lihat slide ya Iya boleh Banyak yang Sedikit lupa Biar teringat kembali Nah Yang pertama Yang harus kita lakukan Sekecil apapun Pendapatan kita Sebesar apapun Pendapatan kita Bagi itu lagi minus Ya Atau lagi surplus Dibi Minimum 10% Oh Memberi Memberi Oke Saya yakin Di semua agama Yang namanya memberi Baik Baik Oke Dan mereka rata-rata bilang Bahkan Berikanlah apa yang ingin Kita terima Ya kan Minimum 10% Misalnya pendapatan kita Sejuta nih Ah 100 ribu harus Kita Give Sedekahin Oke Kasih Mau kesiap Yang membutuhkan Biar kita tuh Merasa lebih beruntung Betul Kita sedekah langsung Jangan ke Lembaga-lembaga Kalau bisa langsung Kelapangan Misal Lihat kita Pengemis Atau misal Rumahnya yang jelek Kita pasti lebih beruntung Ternyata ada yang lebih Sesara keadaan Lebih Gak seburuk Yang kita kira Jadinya Bikin mental kita Lebih kuat Dan logikanya kan Investor kita siapa Tuhan Allah Jadi Giving dong Investor pertama kita Siapa yang kasih kehidupan Yang kedua Sekecil apapun Sebesar apapun Mendapatan kita adalah Saving Nabung Karena kita gak pernah tahu Apa yang terjadi Di masa yang akan Dapat Itu yang kadang Suka lupa ya Apalagi Ini nih Anak-anak yang Saya baru lulus Lulus kuliah Dapat kerjaan Dapat Wah gaji pertama habis Langsung Apa aja nabung Penting Buat kita bisa budgeting Supaya kita tidak Masalahnya gini loh Yang kadang kita tuh Gaji kita tuh habis Di hari besoknya kadang-kadang Karena udah terproyeksi Kalau udah gajiin Pengen beli ini Beli ini Beli ini Berapa Itu yang kita Persentasenya yang kita Ah misalnya saya cukup Persentase Segini nih Cukuplah segini Kemudian yang keempat Kebutuhan lainnya Ya sisanya Berbayar hutang Berbayar ini Jadi dan lain-lain Itu yang harus kita lakukan Tapi yang pasti Jangan sampai Uangnya ada Gak dibayarin hutangnya Mas Ilham ya Jangan Nanti orang juga pasti Kenapa sih Orang kok udah Ada penghasilan Kok udah bayar Itu pernah saya Apa ya Value juga sih Itu saya Apa ya Kalau lihat flashback Kebelakang itu Kadang suka Ngenes gitu Dulu saya tuh Udah ada uang Untuk bayar hutang Ke temen saya Saya malah pakai Waktu buat Jalan-jalan ke Bali Oh Lihat sekali Apa yang terjadi Temen saya marah dong Kok itu Ke Bali bisa Oke Ya itu Jadi Ya itu Kadang Melaksanakan prinsip ini Kayak yang mudah Pada silahkan Susah banget Terutama mental Habit Kebiasaan Misalnya kita kebiasaan Menggosok gigi Pakai tangan kanan Tiba-tiba Pakai tangan itu Butuh adaptasi Tiba Karena dari hal-hal kecil Sebenarnya Itu penting sekali Untuk dilakukan Yang nantinya berdampak Lebih besar Jadi yang penting Habit Kita bisa berubah Habit Insya Allah Masalahku akan Mengikuti Oke Kemudian yang Ke enam Ya Betul Tujuh prinsip Nah ini yang ke enam Yang ke enam adalah Berbuat Baik sebanyak-banyaknya Itu penting juga ya Penting Karena Banyak Teman-teman saya Saya pribadi Masalahnya itu selesai Setelah menolong Orang lain Berbuat Baik sebanyak-banyaknya Oke Jadi ya Apapun lah Gak harus dengan ruang kan Ya Kita bisa membantu Orang lain Membersihkan masjid Misalnya Ataupun yang lain Nah kita bisa lakukan Nah Kemudian yang ke tujuh Itu adalah Kita harus fokus Kepada peluang 80% Kita harus fokus Ke peluang Nah ini yang Kita bahas mungkin Nanti ke depannya Nanti mungkin ada Bintang tamu lain Betul Saya ingat Tahu juga Pak Adi Pak Adi ini Dulu Saya ketemu Dulu mungkin Dua-tiga tahun yang lalu Di Pontianak Dulu gak sehebat ini Dulu hutangnya banyak juga Saya kaget Gitu pas dia Saya dengar di radio Hutangnya selesai Dan Hutangnya Milyaran Dan Kenapa sih Dia bisa Cepat Kenapa sih Saya mungkin Bisa terselesai Karena saya juga Pak Adi juga Dan teman-teman lain juga Mungkin Yang selesai hutangnya Itu fokus kepada Peluang Peluang Saya ingat Mungkin nanti Pak Adi bisa Bercerita juga Atau mungkin Teman-teman bisa menceritakan juga Bagaimana Pergelangan beliau Gitu ya Jadi Mungkin model bisnis yang dipilih beliau Lebih masif Kalau misalnya dulu recovery hutang itu dengan jualan Passion Dia jualan properti Yang secara logik Untungnya lebih Besar Jadi mungkin Bakal lebih cepat juga Kali ya Ketutupnya Pergelangan Dan Untuk peluang ya Kita bahas peluang Peluang itu Apalagi di era digital Itu banyak sekali Ingat loh Pada saat kita lagi recovery hutang Jangan pernah Ada kebocoran-kebocoran ya Maksudnya kebocoran-kebocoran gimana? Ya misal kita tuh Mau bangkit dengan usaha yang baru Sewa tempat baru Ya nambah lagi Terus iklan Jawa Nambah lagi Nah Sekarang banyak platform-platform Digital yang bagus Termasuk urban indo Bayangin kan tadi Mbak Fidi jelasin Ada traffic kan Ya kan Yang penting Rajin Banyak teman-teman Sukses Kemudian dia lunas hutangnya Itu dengan ledakan penjualan Salah satu Untuk ledakan penjualan Di saat kita lagi Gak punya uang Ya gunain platform Contohnya urban indo Karena di dalamnya sudah ada Traffic Tinggal gimana Caranya kita Lebih Giri ke peluang Misal contoh Mungkin di properti nih Ada tetangga yang jualin properti Ya kita nego dong Ya Datangin aja langsung Dengan kesungguhan Dengan niat baik Bolehnya saya jualkan Propertinya Oke Sekarang ini Peluang besar banget Banyak orang yang masih belum Tentang pemasaran Di Digital Gunain platform kayak urban indo Saya lihat Platformnya Membantu sekali Gitu Saya yakin Mungkin banyak yang terbantu Contohnya mungkin Pak Adi Nanti bisa cerita Banyak lagi Oke Nah Mungkin dari saya Ini yang bisa saya sampaikan Di webinar sekarang Oke Jadi Ingat Criticalnya Di mental Nah yang terakhir Yang ketujuh Apa sih yang harus kita lakukan Tadi juga menyambung yang tadi Tentang problem solving Yaitu adalah Fokus 80% Kepada peluang Ini kayaknya jurus Pamungkas Sebenarnya ini urutannya harus di kedua Cuman saya urutan terakhir Supaya lebih Gak ada lagi Oke Jadi Sekarang itu ya Khususnya di jaman Era BG Tahu peluang itu banyak Gitu ya Jadi konsepnya Banyak hal-hal yang kita bisa manfaatkan Dan kita Dan itu menguntungkan Contohnya Platform Urban Indo ini Di saat kita lagi Membangun sebuah peluang Enaknya jangan yang membocorkan dong Contoh gini Oh ada peluang bisnis Tapi harus sewa Ruko lagi Nambah lagi Nambah lagi Ruko lagi Hahaha seperti itulah Jadi Kan dia Misalnya kita manfaatin Platform Urban Indo Untuk jual property misalnya Kan disana udah ada traffic Di dalamnya Udah jelas ada pasannya ya Kita gak harus bocorong itu Kayak di plan dong Di awal-awal Bener gak? Kita cukup listing sebanyak-banyaknya Cari peluang Cari tetangga Cari teman yang mau jual property Kita nego Kita Berdiskusi Mau gak dijualkan Produknya Gitu kan Gitu Kita tinggal Minta izin Kemudian kita listingkan Di Urban Indo Ya udah traffic ada di dalamnya kan Yang penting Tepat kan Mungkin di webinar Satu ya Kalau gak salah diajarkan ya Ya bener Mungkin teman-teman Disini harus Step down Tentunya Jangan sampai Jangan sampai gak ada nih Yang dari 2021 Ada lah pasti Jadi gak bisa dipungkiri Mungkin Saya kenal Nanti bintang tamu yang selesai Pak Adi kan ya Betul Ada Pak Adi Saya kenal Pak Adi Waktu 2-3 tahun yang lalu Mungkin saya pergi ke Kuantianan Di saat itu mungkin Pak Adi juga Belum sebat sekarang Mungkin dia Utangnya banyak dulu ya Jadi Ternyata Dengan dia memilih Bidang properti ini Lebih cepat Karena gak bisa dipungkiri Properti mungkin Untungnya lebih besar Betul Dan juga Pak Adi ini Juga beriklan di Urban Indo ya Tentunya Beriklan di Urban Indo Contoh waktu di webinar 2 aja Itu kan ada yang dapat Berapa puluh juta ya Dari jual berapa properti aja ya Dibanding saya harus Berapa ribu yang terjual Kalau bisa Itu perbedaannya Jadi Gimana sih Kita mengubah Masalah menjadi keluar Itu yang terpenting Yang pertama adalah Tipsnya Mulailah dengan Apa yang kita yakini Saya yakin nih Di properti saya Bisa berhasil Itu yang platform Yang kita Saya juga dulu Ngeyakini nih Ini jualan ini nih Yang saya bakal Recover semuanya Kemudian Fokus Jadi jangan pernah Fokus ke Robo Fokuslah kepada Keluar Gitu Kemudian Berpikirlah Apa yang ingin Kita capai Visualisasi Ini gimana nih Apa yang ingin Kita capai Kemudian Bagaimana kita Mencapai Apa yang ingin Kita capai itu Step-stepnya Itu tadi Disiplin juga Berpengaruh Kayak misalnya Contoh ya Kita mau Guru saya yang lain Menyontohkan Kita ingin menurutkan Berat badan Aduh kan kenapa saya Misalnya kita ingin Berat badan Sebulan Misalnya 5 kilo Berarti kan Gimana cara Mencapainya Dengan olahraga kah Dengan diet kah Kalau olahraga Olahraga yang mana Durasinya berapa Jau Disiplin hariannya Seperti apa Jadi Kita harus Bagaimana sih Kita achieve Goal itu Jadi jangan sampai Goalnya terlalu besar Step Step kecil hariannya Yang tidak terbayar Berarti kalau Ketika kita Men-set target Kita harus Yang bisa dihitung Yang memang kita tahu Kalau target itu Bisa dicapai Dalam berapa lama Betul Jadi Wah Kalau bisnis ini Berarti Tentang saya bisa selesai Segini Saya harus fokus Oh berarti Saya menjual Berapa property Kalau saya Berarti harus menjual Berapa produk Itu yang harus ini Kemudian Ambil angle Yang Selalu Positif Contoh Ada Saya dapat kisahnya Dari teman sih Ada direktur Sebuah perusahaan otomotif Salesnya ngeluh Wah Nanti susah nih Jualin motor Benzin lagi naik Katanya Kata direkturnya apa Bagus Katanya Ya justru bagus Itu peluang Berarti Penjualan motor Bakal naik dong Harusnya Tauhin aja Ke yang punya mobil Nah Jadi itu Piu-piu itu Yang harus kita bangun Jadi daripada kita Mikirin lagi Masalah yang ada Gimana caranya Kita keluar dari Masalah itu Kita cacara Jalannya juga Yang lain Benar Nah gini Gue harusnya contohin Ini Misal gelas ya Jadi Masalah itu Kayak gini aja Mau miliaran hutangnya Mau ratusan ribu Segini masalah Ya jadi masalah Ini dipegang terus Ya Sok Saya tidur pegang Makan pegang Saat-saat Nemanin keluarga Dipegang juga ini Kira-kira bakal Copot juga gak tangan ini Lepas kan ini Lepas juga kan Genggaman ini Jadi ya Pada saat tidur Ya simpan Lepas dulu Pada saat makan Lepas dulu Apa yang terjadi Kalau kita Tidur di bawah Kemudian Saat makan di bawah Ini tanda sakit Yang ada Gakit Yang ada masalah Jadi Tangan banyak Jadi itu Kemudian Yang terpenting adalah Habit Nah itu Rada susah tuh Masalah Tadi mungkin Mencontohkan Kita awalnya menulis Dengan tangan kanan Tapi ya itu harus kita lakukan Kalau ternyata Perubahan habit itu Bisa menyelesaikan Masalah Benar Gitu Mungkin Dari saya itu Oke Jadi mungkin kita harus Ada pengorbanan juga sih ya Mas Ilham Kalau mau menyelesaikan Salah satu masalah Misalnya apalagi Kutang gitu kan Gak beres dengan Jentikan jari Itu Perlu ada Tahap-tahapnya Iya Tuju saya Jadi kalau istilah guru saya Sacrifice To reset Reward Nah Mengorbankan Ya untuk kita dapat reward Beraninya kita berkorban Berarti jangan terlalu memikirkan jauh Langsung Instant Tapi harus memang Merewati sedikit Demi sedikit Betul Kesimpulannya Yang pertama mental dulu Yang kita Jadi dalam 30 hari ini Kita rubah habit mental kita Supaya kuat Kuat Menghadapi permasalahan Kuat menghadapi Dead collector Kalau itu ada Jadi jangan malah jadi kabur Jadi Perubah dulu Mental-mental Seperti itu Oke Baik Makasih nih Mas Ilham udah share Sama kita Banyak banget Tapi mungkin masih ada yang ngeganjel nih Dari saya dan Nia Mungkin ya ada pertanyaan Iya Sebelum nanti mungkin lanjut ke video Pak Adi ya Saya ingin tanya dulu nih Beberapa hal nih Mas Ilham Kan tadi diceritakan juga Untuk Apa namanya Cara untuk bisa Tidak berhutang Gimana caranya Biar selalu konsisten Karena kan Kita punya gaya hidup Kemudian juga Pengen Membeli sesuatu Apapun Kayak gitu Biar terus konsisten Gimana nih Mas Ilham Tadi jalankan Sedisiplin mungkin Golden Money Management tadi Jika Kalau kita pengen sesuatu Ya nabung Jangan dibiasakan kredit Jangan dibiasakan kredit Mending nabung Sabar Kemudian tadi Sedekal Itu jalankan disiplin Saya yakin Sepertinya Yang penyebab masalah Kita berhutang itu Bukan masalah Kebutuhan Karena keinginan kita Yang sebenarnya Terlalu banyak gitu Dan itu prioritas Dan gak bisa digunakan Saat ini secara maksimal juga Mungkin ada skala prioritasnya juga ya Kita rencanakan sebelum nanti Lanjut Untuk bisa dibelikah Atau tidak usah Atau yang lainnya Mungkin bisa gak Mas Ilham Kalau misalnya Kita lagi menjalankan ini nih Kita lagi Lagi pengen disiplin Misalnya Terus kita Minta Misalnya orang terdekat Misalnya suami Atau Sahabat dekat Untuk Mengontrol kita deh gitu Itu Boleh gak sih Atau memang harus Dari dalam kita sendirikah Ya jelas Yang paling utama Dari dalam diri Tapi yang kedua Supaya termonitor Sama keluarga kita Terus kita yang memonitor Action kita Boleh Jadi gini kita bikin action plan Action harian Terus kita tulis Terus kita Bicarakan ke istri Mah misalnya Kalau tolong monitor Pergitan harian saya Tolong ingatkan saya Kalau ini gak melakukan Bira perlu gini Kasih kita punishment Kalau misalnya Step ini gak dilalui Saya mau sebar kahit Masalah saya Nah Bikas-bikasir Disakai gitu Supaya Kan yang Apa ya Ternyata Di riset itu Yang menyebabkan Banyak kegagalan Bukan masalah action Karena penundaan Karena ketidakdisiplina Tingke-ingke Kalau Kalau sudah Ah Ah nanti Ah nanti Ah besok Ah besok Itu yang sebenarnya Menyebabkan Setelah persentase Kebetulan itu terjadi Ah Kembali lagi ke habitnya Kalau misalnya nanti Apa menunda-nunda Nanti jadinya menumpuk-numpuk-numpuk Nanti hutangnya lebih bisa lain Iya Betul Oke Ini saya juga mau nanya nih Mas Ilham Sebenarnya lebih Ke Cerita tentang Mas Ilham nih Ketika Mas Ilham Tadi Sudah terpuruk sama hutang Terus Akhirnya bisa bangkit Proses-proses apa saja Yang dilalui Sampai akhirnya Mas Ilham memutuskan Oke Saya mungkin Bisa coba aja nih Jadi reseller Apakah Mas Ilham Sempat ngalamin Yang down Stressnya dulu Terus kemudian Dapat pencerahan Dari mana Gitu Mas Ilham Jadi Kalau Lagi berhutang ya Terus Gak bisa dibayar Stressnya minta ampun Cuman Itu saya belajar Dari guru-guru saya Kemudian Apa sih Kenapa sih mereka hutangnya kok gede Nyantai-nyantai aja Karena aku tidak Oh Ternyata itu Jadi fokusnya ya Ke peluang tadi Balik-balik ke sana Akhirnya Nah saya pilih bisnis-bisnis Yang memang Gak mengeluarkan biaya Di awal terlebih dahulu Kayak kan tadi Saya ceritakan Saya gunain platform Yang gratis Dulu itu ya Facebook Kemudian Saya juga jadi reseller Yang saya meminta izin Untuk dipotok dulu Nanti setelah konsumen beli Baru Baru dibeli Baru dibeli Jadi itu aja Terusnya saya Sampai akhirnya Karena saya fokus di Facebook Ya auto didak Ya akhirnya saya jadi guru Di Facebook itu Jadi di Facebook marketing Termasuk Dulu waktu Di Pantian Akhir Saya sharing tentang Sosial media marketing Bagaimana sih Bisa Meningkatkan penjualan Kemudian Bagaimana sih Bisa Menambah penghasilan Malah jadi ada hikmah Di balik Ada Keterpurukan yang itu ya Oke Mungkin kita langsung lanjut Aja nih Nia Jadi kita bakalan Menayangkan Satu video Dari Pak Adi Pak Adi sudah Diceritakan sedikit nih Sama Mas Ilham Beliau adalah orang yang hebat Bergerak di bidang properti Ya Mas Ilham ya Saat ini Saat ini Nah Beliau juga bisa Merunasi hutang-hutangnya Dalam waktu yang Tidak terlalu lama Yang hutangnya juga Tidak sedikit Dan gimana caranya Mungkin nanti kita bakalan Langsung lihat di videonya aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat seluruh Peserta webinar keempat Dari Urban Indo Kenalkan Nama saya Jeprata Malaris Indo Biasa dipanggil N Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Senang sekali Bisa diberi kesempatan Untuk berbagi cerita Dengan Anda Semuanya Di seluruh tanah air Indonesia Saya Bahkan Sekitar 3 menit Di kontak Urban Indo Untuk Diminta Menulis webinar ini Saya membicarakan Depan Anda Bukan berarti saya lebih hebat Beli pandai Lebih jago Tidak Justru saya izin Hari ini Untuk berbagi pengalaman Dengan semua yang hadir Dan mungkin Yang menonton ini Banyak orang-orang Lebih hebat Bagi saya Bahkan ada mungkin Guru-guru saya yang berbeda Sesuai dengan tema Kita berbicara keempat ini Kita akan bahas Tentang bagaimana Melepaskan hutang Dengan guru bisnis property Guru saya di dunia digital marketing Mungkin akan berbagi pengalaman Mungkin saya akan Bercerita di sisi Sebagai seorang Mantan penjahatnya dulu Jadi seperti ini awalnya Semuanya Berbicara hutang Pasti ini sudah menjadi salah satu Kamus Atau menjadi salah satu Kosa-kata yang Hampir Belekat dalam kehidupan kita Sehari-hari Hampir saya yakin Semua orang Pernah berhutang Nah Ini dulu yang saya ingin Berbagi cerita Jadi berawal kisahnya Itu tahun 2012 Saya mikronnya seorang Hintang marketing Dulu saya bisnis online Berawal dari bisnis Sabur herbal Grandnya Sabur herbal Hazeliyah Dan Alhamdulillah Kalau dibilang cukup Sebenarnya cukup Nah Namun si Lings perjalanan Waktu Ketika bisnis ini Sudah mulai tumbuh Dan berkembang Saat itu Saya Mulai berpikir Menambah visi Kalau istilah Dalam dunia motivasi Namun Ketika menambah visi ini Nah Terlambah Berawal dari Hitung-hitungan Di atas kertas Sebenarnya bisnis Sabur Saya juga Anda punya usaha Bersama istri Hitung-hitungan Di atas kertas Ini Bisa Meng-cover Beruntang Dream Satu impian-impian Yang kita wujudkan Sampailah Kita putuskan Untuk Membangun Sebuah Rumah Atau Rumah tinggal kami Nah Yang tinggal ini Sesuai dengan impian kami Nah Ini Dan ternyata Seperjalan waktu Tadinya kan Kita berhitung Yang ambilnya Sekian Satus juta Nah Ternyata Tidak dipungkiri Ya kan Seperjalan waktu Tadi Karena Gaya hidup Yang salah Tidak punya Ilmu Tidak punya Pemahaman Yang benar Bagaimana Cara Mengelola Keuangan Nah Sampailah Satu ketika Pembangunan rumah ini Over budget Dan yang tadi Yang bisnis Yang kita Pikir Men-support Ya kan Untuk bisa Membayar Ternyata Tidak diprediksi Jadi Kalau bisnis saya Yang sabun herbal Tadi Itu Profitnya Setelah Bisa sampai 10 sampai 20 jutaan Maksimal Dan itu Bisa mencapai Hidupnya saya Tidak punya Saat itu Karena Sekali lagi Saya belum punya Pemahamannya Artinya Pemahaman yang Salah Tolak Makna Kesuksesan itu Adalah simbol Dulu Saya memakai Kesuksesan itu Adalah Dengan harus punya simbol Seperti punya Kedaran Punya rumah Sehingga 10 sampai 20 juta Yang kita dapatkan Setiap bulan Itu habis Untuk bayar Kicilan rumah Sama kicilan mobil Mobil itu 5 juta Rumah 3 juta Udah 8 jutaan Tambah lagi Biaya hidup Sekitar 7 juta Sebulan Dia habis Pas Sehingga Akhirnya bisnis ini Tidak bisa berkembang Kenapa? Karena Tidak ada dana Yang bisa Investasikan Untuk tumbuh Berkembang lagi Nah Di sisi lain Saya lagi punya Proyek sebenarnya Nah Proyek saat itu Di luar Sabun ini Nah Dan kita pikir Proyek ini bisa Mengkontar Untuk pembangunan Rumah Nah Akhirnya Inilah kesalahan pertama Yang mungkin Kau-kau Jangan sampai Mengikuti Istilahnya Yang benar itu Bayar dulu Baru makan Kalau kita kembali Makan dulu Baru bayar Akhirnya Proyek yang tadi Di RAB Untungnya bisa 1 miliar Yang diprediksi Mungkin Bisa dapatkan 4-5 bulan Terdepan Kita udah mulai Start pembangunan Rumah Singkat cerita Akhirnya Proyek ini Mandar Dan terjadi Kita punya hutang 1,8 miliar Saat itu Nah ini Awal Permasalahan Yang ada Dalam kehidupan saya Nah Di atas kertas Memang saya Tidak pernah Utang keperbankan Tapi utang ini Presonal Ya kan Dia itu Di atas kertas Kalau dengan penghasilan Saya 20 jutaan Kalau di kuskus 30 juta per bulan Kalau kamu bisa bayangin ya Mati hidup Mati hidup Mati hidup pun Berkali-kali Itu belum cukup Untuk menyelesaikan 1,8 miliar Sampailah di fase Jatuh-jatuhnya Saya Saat itu Artinya Posisi yang sangat Tidak nyaman Sekali dalam hidup Dimana Dengan Tekanan hutang Tadi Yang artinya Ini sangat Menyulitkan Hubungan dengan Istri Jadi Ada yang sering Banyak berantem Ya Apa nama ini Tidur tidak Nyenyak Kalau kalian penyelutang Pasti ada yang terasain Salah merasakan Jadi Sangat tidak Enak sekali ya Sampailah Satu ketika Di fase mentoknya Saya Bingung Saya ketemu Sebuah buku Yang dikenalnya Dikejar rezeki Saat itu Nah Itu Bukunya Satu guru saya Namanya Gustanto Beliau di Jogja Nah Di buku itu Dikisahkan Beliau punya hutang 55 miliar Dan selesai Dalam waktu 6 bulan Nah Disitu Keyakinan saya Mulai tubuh Artinya Tuhan yang Gustanto Dengan Tuhan yang saya Sama Sama-sama Allah Subhanallah Kalau Gustanto Dijinkan Allah Pasti Allah Dijinkan saya Karena Ketika orang Pilih ikat baik Untuk menyelesaikan hutangnya Maka Allah akan mudahkan Dan buka Segala macam Pintu rezeki Untuk menyelesaikannya Nah Bahkan ketika saya Berharap Menyelesaikan hutang ini Dengan cara Berhandah dengan manusia Mencoba mendatangi Orang-orang yang pernah Saya bantu Dahulu Maka yang terjadi Saya dapatkan kecewaan Saya diajik Saya dihindar Sebagainya Namun Ketika akhirnya Difasal Tawakannya beliau Beliau Sampai rencungan Allah Akhirnya Tidak ada lain Tidak ada bukan Ini kalau pakai akal Tidak pernah nyambung Harus pakai ilmunya Allah Harus pakai akal Untuk menyelesaikannya Saat itu Saya mencoba Memlepaskan semua Akal saya Dan sandaran saya Cuman Allah Cuman Allah Subhanallah Dan Saya baca di buku berikutnya 2001 Terus sangat luar biasa Cara menyelesaikannya Saat itu Beliau juga seorang Kontraktor Fisis monitor Kontak dengan Semua proyeknya Terhambat Dan beliau Langsung menantung Terima kasih Dan beliau Datang ke ayahnya Bertanya Ya bagaimana Saya menyelesaikannya Dan beliau Ayah ini Ketua pimpinan Salah satu Ponto di Bandiun Beliau bilang Beliau cuman Sisa punya aset Sekitar 700 juta Berupa perusahaan Terus di jual Itu aset Sampai Dijual itu aset Datang lagi ke ayahnya Gimana ya Aset perlu lebih bayar Kata ayahnya bilang Jangan Bayarnya ke Allah Ini endang Berusaha Akhirnya Di resmi itu Beliau pakai tas Jalan kaki Dari Jakarta Sampai Surabaya Setiap Ketemu Yang namanya Masjid Beliau sekai Tetap Tetap Sampai satu bulan Perjalanan Dari Perjalanan Bantan Sampai Mandora Sebelas masjid Yang belum disingkai Ketemu Sebelas kiai Yang mengatakan Solusi yang beliau Untuk berangkat Haji Haji Dan haji Nah singkat cerita Beliau berangkat Haji Dengan uang yang tersisa Pulang Haji Beliau Mati Suri Itu benar Misalnya Bisa ditanyakan Dengan beliau langsung Saya juga Ada rekaman videonya Mati Suri Dan dalam perjalanan Mati Suri Ini saya singkat ceritanya Dalam perjalanan Mati Suri itu Beliau Dalam Tiga hari Beliau Minta untuk Menghidupkan Al-Corona Nah Sampailah satu ketika Beliau terbangun Dan heboh Di tempat tinggal Ayah beliau Beliau terbangun Dan Akhirnya Terbangun Beliau terbangun Sudah terbangun Sudah di kafankan Nah beliau Dibekali Ayahnya Menguang satu juta Untuk berhidup Baru di Jogjakarta Sampailah Sampailah Detiknya Beliau hijrah Pulang Beripada Di Jogja Sampai di Jogja Rumah Di jalan Di Jogjakarta Harganya 650 juta Misalnya ibu bilang Misalnya ibu bilang Wah ibu Ibu Ngecek saya Oh saya masih Lagi susah Bagaimana beli rumah Ini iklan ini Ini saya Punya kamu Nah Ada dua pelan iklan Misalnya itu Kalau saya tidak Salah ya Satu pelan iklan itu Disewakan Kurang lebih Sekitar 75 juta Pertahun Nah Ada dua Memberantikan Mendatangi orang yang menyewa Pak Ini rumah Saya beli Kalau Saya Menyewa lagi Itu Saya ingin Langsung Dua-duanya Nawarkan Bapak Karena itu 75 juta Kali dua 150 juta Nah Kalau dikali Lima tahun 750 Saya punya Special price Kalau Bapak Langsung bayang Sewa dua Dan bayang Lima tahun Di awal Di muka Maka Saya kasih 50 juta Saja sewanya Jadi 50 kali dua 100 Ke lima tahun 500 juta Sembakan Allah Allah yang membuat Balikan hati Si Bapak Yang punya Yang nyewa tadi Bila 500 juta Perhatikan cara Allah Dapat 500 juta Dibayarkan Ke ibu tadi Nah Berarti Kurang 150 juta Lagi Tiba-tiba Dalam Kemudian Ada lagi Orang yang datang Pingin menyewa rumahnya Singkat cerita Dengan ibu itu Dila 250 juta Kalau tidak salah saya Saya berapa tahun Berarti Untang rumah Dapat Dapat 250 Dibayarkan 150 Rumah lunas Tanpa harus Cari uang Masih kelebihan 100 juta Itu yang beliau Pakai Di awal Untuk membangun Rumah Quran Nah sampai hari ini Konsep Atau teknologi Kajian Zeki Benar-benar Beliau dapatkan Satu persatu Orang menelpon Beliau Untuk menawarkan Mengelola Keusahanya Albu Saya Keusahaan Tambah Bisa Kamu Dan seterusnya Saya sudah datang langsung Beberapa kali Formatnya Dan benar Ada 1500 Santri Yang sekarang Beliau tanggung Kehidupannya Dan biang rasional 500 juta Per bulan Gratis Modok Pengapal Di 33 rumah Tafis Yang beliau punya Nah Berbengkal Dan cerita itulah Menambah kekiran saya Bahwa Allah itu hebat Nah Saya melakukan Kelen sama Ketika saya mulai Ini saya cerita Konsep dasarnya dulu Kawan-kawan sebelumnya Artinya Banyak diantar Ketika Ketika Bermasalah Dengan hutan Kita sibuk Mencari solusi Kita lupa Bahwa saya Nggak sih solusi Itu yang punya dunia Kita sibuk Cari pinjaman Kita sibuk Gimana ini caranya Nah padahal Kunci utamanya Adalah Ampunannya dulu Kalau ampunan Dari yang punya dunia Datang Sudah diberikan Maka Ketorangan itu Akan cepat datangnya Nah akhirnya Ketika saya di posisi Luka 1,5 miliar itu Saya sebenarnya Boleh memberatikan Apa Saya Kualitasnya Sholat-sholat Sedekah Yang sedekah Nah akhirnya Saya meberanikan Mepet ke Allah Saya mulai cari kajian Ke Al-Quran Datang Satu persatu Pertolong Tiba-tiba Saat itu Ada orang Dari Datang ke kantor saya Memang saat itu Saya sudah Berbisnis Poverty Tapi tidak Untuk Impas Sehingga Siap Pasar di situ Saya bersihkan Dengan sahabat saya Mas Rafi Namanya Nah Jadi karena Kita kantor Itu Sama Sebelah kiri Saya keluar Sebelah kiri Saya pakai Untuk Orang sabun Sebelah kanan Untuk Properti Yang tapi Bukan properti Skala besar Cuma 14 unit rumah Dan kualitas itu Sudah habis Sebenarnya Pas Langsung aja Belajar Nah Tiba-tiba Ada orang datang Nawarin tanah Nawarin tanah 9 hektare Yang biayanya Setiap 1 miliar Sebelum Nanti saya Gimana Bisa Punya Gimana Bisa Mau beli Tanah 9 hektare Sementara Saya tidak Punya Keuangan Kan Impossible Tapi Akhirnya Memang Ketika Saya merasa Allah yang menuntun Saya Memberanikan diri Memang betul-betul Tidak pakai Otak Saya Saya Teringat Di tempat Saya Belajar Ada seorang Guru Saya Yang kedua Namanya Ustaz Nur Hassan Dia seorang Untuk Peming Servis Yang Alhamdulillah Di masyidra Yang Atas Wasilah Sejain Allah Beliau Pernah Membuktikan Menjual Kaplingan Ketika Beliau Masih Ketika Servis Adalah Mengamanakan Untuk Bantu Jual Kaplingan Karena Satu Buat Bisa 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 400 Kaplingan Selesai 400 Kaplingan Selesai Jualan Kaplingan Dan Terjadi Di Kunturan Rp Rp Bisa 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 Tentang Bisa Bisa Wa Bisa 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 Tentang Bisa mungkin ada sedikit coba-coba-coba yang sehingga saya melayani saya 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 kebayangannya pengganti-pengganti 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 saya jadi pengganti rumah kita luar kedua di sebelah itu nah mengganti hel Avenue saya hams macam der berada se puedas itu sekolah setelah myself pernah saya Sekilang bulan saya juga tidak tertinggi yang memuami semua yang baik Namun saya tidak terima ketiga kandai Tidak di다보 karena saya cukup 같은 tembok Tidak diadakan pada atas hali Harganya sebabnya tak dapat Terima kasih Kalau saya sedang terima kasih Saya tidak terima ketiga kandai Saya sedang menunggu kita Saya berkata pergi Saya belum menunggu kita Terima kasih. 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 Masuk aja ke forumnya Urbanindo di www.urbanindo.com garis miring komunitas. Nanti di sana bisa langsung masukin aja pertanyaannya. Mas Ilham bisa langsung bales juga. Betul. Nggak pakai admin kan di situ? Nggak pakai admin kan. Oke. Langsung dari Mas Ilham loh. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga acara Urbanindo webinar yang keempat ini bermanfaat. Dan juga untuk bisa mendapatkan solusi juga ya. Untuk bermasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah memberikan ilmunya juga. Mantap pokoknya. Nanti jangan lupa replaynya ya. Diulang-ulang terus ya. Kalau misalnya udah mulai dalam lagi, tonton lagi. Dalam lagi, tonton lagi. Oke. Dan juga ada quotes nih untuk hari ini di acara Urbanindo webinar ini. Mau tahu apa? Apa. Jadi, orang yang bermental sukses akan terus sukses meskipun sebelumnya bangkrut karena hutang selangit. Jadi, jangan panik. Tetap tenang untuk mengatasi masalahnya. Iya, iya. Udah kalau gitu. Saya Fidi dan Stefania pamit. Saya Listia Zania pamit. Dan juga Mas Ilham. Sampai jumpa di Urbanindo webinar selanjutnya. Selamat malam.